Nah guys, langsung aku taruh di muka ini pakai spatula yang tadi buat ngadu Halo guys, welcome back to my channel Nah ini dia klien aku kali ini Mukanya seperti ini ya guys ya Jadi dia berjerawat dan pastinya berminyak Pertama-tama Aku semprotin napkan nuskin Ke seluruh muka klien aku Habis itu aku pakai primer dari Ultimato yang warnanya ijo Jadi aku taruh di seluruh muka Aku puter-puter, aku gosok-gosok pelan Supaya primernya meresap ke muka Nah untuk Ultimato ini jadi cocok untuk kulit kering sama kulit berminyak ya guys Jadi semua klien aku kulit kering berminyak Aku hajar nih pakai Ultimato yang warna ijo ini Habis itu aku kasih primer Ini dari Ultimato untuk areatizen ya Jadi ini untuk mengerai minyak yang bakal keluar di areatizen Nah jadinya seperti ini Kelihatan agak cerah kan Itu gara-gara Ultimato primernya guys Nah abis itu aku mulai ngebingkai Alis ini aku pakai alis harga 5 ribuan Ini alisnya aku pakai implora Jadi dia tuh bener-bener pekat banget Cuman ini masih bingkai ya Jadi stepnya tuh masih lama Habis itu aku pakai LT Pro yang Ebro Itu yang setnya Eboni Jadi ini untuk bagian tengah sama ujung Nah kurang lebih seperti ini ya Stepnya masih lama guys Tenang aja Nah abis itu aku conceal Bagian bawah alis pakai Naturactor Ini aku pakai yang 141 Jadi untuk merapihin Aku conceal sampai kelopak mata Biar aku nanti nge-shadowin Tanpa aku pakai base eyeshadow Nah kayak gini guys Pelan-pelan aja Ini by the way aku cepetin ya Soalnya kalau pelan tuh bakal videonya lama banget Kalian pasti udah bosen Nah yang bagian atas juga aku conceal Nggak lupa caranya conceal kayak gini Nah ini dia nih Kunci alis yang rapi Itu bagian ujungnya aku mascarain Sama mascara Maybelline yang udah mau habis Jadi kurang lebih kayak gini Supaya rambutnya itu tuh kelihatan panjang Habis itu aku kasih mascara alis Pakai Maybelline yang warnanya coklat Nah kayak gini guys Hmm Pokoknya kalian pelan-pelan aja Nggak usah terburu-buru Karena alis itu bagian yang penting Habis itu bagian bawah Aku kasih bedak MAC Itu sampai ke lopak-kelopak bagian bawah juga Nah seperti ini Terus aku pakai eyeshadow dari Vogue Color Ini harganya murah 30 ribuan Tapi ya lumayan lah ya Untuk eyeshadow harga 30 ribuan Warnanya bisa masuk Ini makeup yang aku gunakan kali ini Ini yang natural Jadi aku taruh ke semua kelopak Yang warnanya orange Kalian bisa lihat sendiri kan Ini Untuk brushnya aku pakai Mereknya The Body Shop Sampai ini enak banget Terus ini bagian ujungnya Aku kasih warna coklat Brushnya aku pakai yang Mereknya Lamica Nah kayak gini By the way ini untuk makeup isuda Jadi klien aku tuh pengennya yang Natural Nah kayak gini Terus Aku pakai palette-nya Beauty Creation Untuk bagian shimmer Ujungnya Nah coba lihat guys Wah Gejedar banget kan Dan itu tuh palette-nya tuh Under 150 kak Bagian atas jangan lupa Dikasih warna yang putih Biar kelihatannya rapih Terus biar Makin shimmering lagi Aku pakai Holika-Holika Ini yang Isuda Topper Terus aku tap-tap-tap-tap-tap-tap Belan Biar ada Kesan blink-blinknya Terus aku pakai Elenor Ini pakai Silky Girl Elenor Gel ya Murah banget Ini Buat Nampelin bulu mata aja Dan biar Bulu mata awet Aku kasih lem Di Elenernya itu guys Itu tuh Salah satu Trick Biar bulu mata itu awet Terus waktu Nampelinnya juga Bulu matanya juga Dikasih lem Nah Udah deh Jadi Terus aku pakai Makeover Ini yang Elenor hitam Aku taruh di kelopak Bagian atas Terus Kelopak bagian bawah Aku pakai Revlon yang butuh Radica Gel Ini yang warnanya Nude ya Jadi Tanpa shimmer Kayak gini Terus aku lem Bulu mata asli Sama bulu mata palsu Ini pakai Expert yang warnanya hitam Nah Untuk Cerawat Cerawat Manjanya Aku pakai Proconceal Yang warnanya orange Terus aku Tap-tap Gini Pakai sponge Kayak gini Biar Cerawatnya itu Tidak keliatan Terus aku pakai Elenor hitam Proconceal lagi Yang warnanya Peach Kayak gini guys Nah Ini adalah Salah satu Trick Biar Cerawatnya itu Tercover Dengan rapi Fondationnya Pakai Shoe Mura Pakai L-Eagle Sama pakai Naturactor Nah Nah guys Langsung Aku taruh Di muka Ini pakai Sepatula Yang tadi Buat Ngaduk Foundation Jadi Biar Tidak Ada yang Tersisa Terus Aku pakai Brush Karena Aku tipe Orangnya Tidak Suka Kalau Tangan Menyentuh Langsung Jadi Aku pakai Brush Kayak gini Aku Ratakan Ke Seluruh Muka Sampai gini Benar-benar Harus Rata Ini Tidak perlu Tebal Yang penting Tipis-tipis Yang penting Rata Oke Jangan lupa Lahernya Juga Karena Ini Sudah Tidak Pakai Jilbab Jadi Harus Sama Beauty Blendernya Aku Semprotin Apkanduskin Terus Aku Tap 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 Ini Keliatannya Emang Cepat Cuman Sebenarnya Ini Pelan Sama Untuk Penekanannya Itu Juga Aku Tidak Terlalu Tekan Karena Itu Malah Bisa Bikin Foundation Itu Nempel Di Beauty Blender Jadi Benar-benar Ada Tekniknya Sih Kalau Mau Langsung Aja Ikutan Makeup Course Bayangin This Makeup Setelah Rata Aku Pakai Contour Cream Ini Pakai L Eagle Pro Conceal Yang Warnanya Coklat Ini Beneran Bagus Banget Warnanya Masuk Dari Segala Jenis Kulit Masuk Aku Ratain Pakai Jari Jangan Lupa Untuk Bagian Bawah Hidung Juga Dikasih Sama Bagian Tengah Warnanya Yellow Oke Guys Sorry Banget Ternyata Untuk Cream Blast Aku Lupa Record Ini Aku Kasih Cream Blast Javra Sama Aku Kasih Bedak Itu Pakai Shoe Muraya Terus Ini Contour Powder Pakai Makeover Ini Ya Maafkan Ya Part Yang Udah Kepotong Kening Gak Cuma Dipi Dikening Juga Terus Untuk Bagian Shading Hidung Aku Kasih Bedak Make Biar Tampak Samar Samar Untuk Highlighter Aku Pakai Sleek Ini Aku Pakai Kuasnya Wet And Wart Terus Biar Gak Terlalu Glowing Aku Kasih Blast On Lagi Udah Keliatan Kan Nyata Glowing Untuk Lipstick Aku Pakai LT Pro Favorit Aku Nomor 3 Ini Favorit Dari Jaman Dulu Sampai Sekarang Pokoknya Gak Bisa Tergantikan LT Pro Nomor 3 The Best Ini Aku Tanpa Bingkai Karena Lip liner Pas Habis Jadi Yaudah Gak Usah Pakai Lip liner Ini Aku Ratakan Untuk Lainnya Aku Suruh Mangat Ngangat Untuk SC Bawah Ini Setelah Selesai Semua Baru Dikasih SC Bawah Jadi Semua Step Diselesai Baru Dikasih SC Bawah Oke Kalau Kalian Ngasih SC Bawah Sebelum Pakai Foundation Itu Percuma Agar Nanti Bakalnya Tertutup Sama Foundation Terus Aku Blend Pakai Warna Yang Neutral Yang Warna Orang Kayak Yang Di Atas Tadi Ya Habis Itu Aku Pakai Lipstick Lagi Tadi Kan Yang Matte Itu Kan Kering Banget Jadi Aku Kasih Yang Agak Satin Ini Pakai Makeover Terus Untuk Kesan Seger Lagi Oh Enggak 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 Oh Ini Kasih Isidu Lagi Bagian Pengahnya Biar Manjah Oh Pakai Setting Spray Ya Setting Spray Pakai Pixie Suruh Mingkem Suruh Merem Langsung Semprot Ya Seperti Itu Cinta Kita Nunggu Sampai Kering Dan Tara Seperti Ini Ini Alisnya Aku Tacap Lagi Jadi Untuk Alis Pun Harus Sesuai Dengan Klien Gimana Ditanyain Kliennya Suka Apa Enggak Jadi Kita Tacap Lagi Setelah Makeup Udah Jadi Thank you For Watching Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dim Till Tis May Tis Ts Tis 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 H Terima kasih telah menonton!